Halo brother Di situ cuma ada 2 pria lagi nongkrong di depan rumah dan di situ juga terlihat beberapa kendaraan terparkir di pinggir jalan Di awal video gak menunjukkan sesuatu yang aneh, bahkan mereka berdua yang saat itu lagi nongkrong kelihatan lagi asik sambil dengerin musik Peristiwa dimulai ketika dari arah kiri si pria datang 2 orang menggunakan motor yang ternyata salah satunya bawa senjata berupa pistol Setelah pria yang berboncingan tadi mendekat, salah satu temannya yang di belakang menembak pria yang lagi nongkrong secara berulang kali sampai korbannya ini jatuh terkapar Ada 2 kemungkinan yang terjadi dari motif kejadian tersebut Bisa jadi itu ada unsur perampokan, karena setelah pelaku menembak korban secara brutal, dia langsung ambil sesuatu dari si korban yang kemudian mereka berdua langsung tancap gas, ninggalin TKP Atau bisa juga keterlibatan antar geng narkoba yang mana mereka sengaja datang untuk mencelakakan musuhnya ini Brother, kayak biasa video aslinya bisa lo cek sendiri di bawah, dan gue batasin selama 3 hari Bagi yang ketinggalan, lo bisa gabung ke grup telegram dan follow juga akun instagram at NTP Pictures Akhir kata, segini dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video terbaru lainnya Thank you brother Terima kasih